Yo, konnichiwa Video ini adalah volume yang udah pernah mimin bahas Karena banyak yang minta mimin buat ngebahas ulang Sambil nunggu-nunggu volume terbarunya Tapi buat yang gak suka ngulang cerita Bisa di skip aja Yaudah gak usah lama-lama kita langsung aja yuk Gas ke videonya Cerita dimulai Setelah perkataan dari Gik Crimson sebelumnya Rimuru pun saat itu kebingungan cara mengelaknya Dan karena itu Rimuru pun jadi gak bisa ngindar lagi dari perkataan Gik Rimuru pun kemudian menjawab Bahwa dirinya tahu semua itu Karena sebelumnya Rimuru telah bertarung malawan Rudra Rimuru juga marahin Gik Karena dirinya terbawa dalam perang habis-habisan Dan semua itu karena ulagi sendiri Namun G yang mendengar itu malah tertawa dan bilang Bahwa itu gak apa-apa Selama Rimuru tetap menjadi pemenangnya Oke balik lagi Skill Ultimate Domination dari Mikael Merupakan kekuatan absolut yang benar-benar gak logis Karena pemegang skill Ultimate Malaikat gak bisa menentangnya Bahkan untuk True Dragon sekalipun Jika seandainya mereka memiliki skill seri Malaikat Mereka tetap bisa masuk dalam kendali kekuatan Mikael Contohnya Felgrin yang memiliki skill Ultimate Karity King Raguel sebelumnya Dan Velzar yang memiliki skill Ultimate Patience King Gabriel Di sini Dagrul yang mendengar itu pun langsung gemetar dan berkata Itu artinya Kau ingin menyampaikan Bahwa True Dragon Velzar telah menjadi musuh kita Ini tidak mungkin Ini akan menjadi kiamat besar Dagrul pun saat itu gemetar Karena dia tahu betapa bahayanya sosok Velzar Dan di sini Rimuru pun bertanya Maaf sebelumnya jika aku gak sopan Tapi apakah G telah mengalahkannya Dan telah menyegel Velzar di tempat lain Kata-kata Rimuru ini bukan tanpa dasar apapun Tapi karena Rimuru percaya Jika seandainya Gi Crimson serius Harusnya Jika itu pertempuran satu lawan satu Gi tetap bisa melewati semuanya sendiri Namun Gi Crimson yang mendengar itu malah kaget dan berkata Oi Rimuru Apakah kau kira Hal begitu beneran nyata Menyegel True Dragon katamu Rimuru yang mendengar perkataan dari Gi Itu pun juga kaget Karena ternyata tidak ada orang yang bisa Menyegel True Dragon Padahal Rimuru adalah orang yang baru aja Nelen dua True Dragon sekaligus Karena gak mau Walpurgis jadi gempar Rimuru pun saat itu cuma diem aja Dan gak lama setelah itu Milim yang mendengar itu pun kesenangan dan berkata Semuanya jangan khawatir Kan masih ada 7 dari 8 anggota oktagram Ayo kita mengamuk dan tunjukkan semua kekuatan kita kepada mereka Apa yang bisa kita lakukan adalah Kiamat yang lebih mengerikan dari mereka Gi pun saat itu mulai melanjutkan perkataannya Apakah cuma ada 7 skill malekat? Jawabannya adalah tidak The Girl yang mendengar perkataan dari Gi itu pun langsung bertanya Jadi ada berapa jumlah skill ultimate seri malekat? Bisakah kau memberitahukannya kepada kami semua? Disini Gi pun menjelaskan kepada semuanya Bahwa dirinya sendiri bahkan gak tahu semuanya Karena ketika dia melawan Felda Nava Seorang seperti Gi Crimson bahkan gak bisa melihat akar dari kekuatan itu Felda cuma ngasih tahu Bahwa 7 malekat primodial diberikan kekuatan khusus Itu karena mereka masih memiliki ego yang sangat lemah Bahkan diketahui Beberapa dari malekat itu gak bisa menahan skill ultimate-nya sendiri Dan karena alasan itu Felda Nava pun memutuskan untuk memberikannya kepada Felzar dan Felgrin Kemudian dia juga memutuskan memberikannya kepada Rudra Dan karena itu skill ultimate komponen King Uriel Kembali lagi kepada Felda Nava Akibat pertukarannya dengan Rudra Dan saat itu Karena Felda Nava telah tiada Skill itu pun telah menghilang ketika Felda Nava meninggoy Dalam hati Rimuru yang mendengar semua itu pun berkata Padahal selama ini Kekuatan itu ada padaku Ya walau saat ini memang udah hilang lagi Karena komponen King Uriel Udah Rimuru korbanin Dan masuk skill ultimate Felgrin yang baru Yang bernama Divine Flame King Chituga Tapi Rimuru gak mau ngasih tau yang lain Rimuru pun cuma berkata Dengan kata lain Skill malekat adalah skill murni Yang diciptakan langsung oleh Dewa Felda Nava Dan mungkin ada setidaknya 14 kekuatan Yang tidak bisa melawan kekuasaan tertinggi Mikael Lamin Bukannya sebelumnya 7 Alasan Rimuru menyimpulkan ada 14 Karena itu juga ditambah dengan kekuatan dari 7 malekat utama Dan karena itu Dia yang mendengar perkataan Rimuru pun juga membenarkannya Minimal itu akan berjumlah 14 Dan disini Ramiris pun mulai menyinggung Tentang kekuatan skill dari seri iblis Gib pun saat itu berkata Bahwa dirinya dulunya Mendapatkan kekuatan skill unique pride Ketika kalah dari Felda Nava Itu karena Gi mencoba meniru kekuatan Felda Nava Dan Gi merasa Bahwa itulah cara skill iblis tercipta Yang artinya Skill seri iblis tercipta Akibat keinginan kuat dari seseorang Gi juga mengungkapkan Meskipun Felda Nava menebarkan skillnya Di dalam lingkaran reinkarnasi Tapi dirinya gak menerima Satupun kekuatan Felda Nava Dan semua kekuatan Gi saat ini Berasal dari kekuatan dirinya sendiri Itu adalah kekuatan yang dia ciptakan sendiri Gi juga berkata Skill unique pride saat ini Bahkan telah berevolusi Menjadi skill ultimate Prideful King Lucifer Yang artinya Skill seri malekat dan seri iblis Sebenarnya gak terlalu berbeda Dan berikut adalah detailnya Seri malekat komponen King Uriel Berpasangan dengan seri iblis Prideful King Lucifer Seri malekat justice King Mikael Berpasangan dengan seri iblis Frightful King Satanael Seri malekat kenal light gate King Raphael Berpasangan dengan seri iblis Glutonus King Belzebub Seri malekat hop King Sariel Berpasangan dengan seri iblis Slotful King Belphegor Seri malekat furiti King Metatron Berpasangan dengan seri iblis Slotful King Asmodeus Seri malekat karitik King Raguel Berpasangan dengan seri iblis Gridi King Mammon Dan skill seri malekat Patience King Gabriel Berpasangan dengan seri iblis Inviking Leviathan Dan disini pun diketahui Ada sedikit perbedaan Untuk skill seri malekat Memiliki sirkuit kendali Dan kemungkinan pengkhianatan Dan dari Dino juga karena ini Disini Leon pun berkata Lebih baik mereka langsung Memeriksa Apakah masih ada orang yang memiliki Skill seri malekat disini Tapi karena G dan Ruminas Cuma punya seri iblis Jadi mereka pun saat itu Langsung diamankan Dan untuk Ramiris Sial pun berkata Bahwa kekuatan Ramiris Bukan dari kekuatan kategori malekat Jadi Ramiris pun saat itu Juga aman Dan untuk bagian Milim Milim pun saat itu Mengungkapkan Bahwa kekuatan skill ultimate-nya Bernama Wrathful King Satanael Tapi Milim juga menjelasin Sebenarnya Milim gak bisa sepenuhnya Mengendalikan kekuatan besar ini Dan karena itu Ketika Milim melepaskan Kekuatan skill ultimate-nya Bisa dibilang Milim harus Lepas kendali Dan selanjutnya adalah Bagian dari Dagrul Dagrul pun saat itu Menjelaskan Bahwa dirinya gak punya Skill ultimate seri malekat Ataupun skill ultimate seri iblis Karena Dagrul mirip Seperti Ramiris Dia terlahir dengan Kategori kekuatan sendiri Dan karena itu Dagrul pun langsung aman Selanjutnya adalah Bagian dari Rimuru dan Leon Rimuru pun berkata Bahwa dirinya punya banyak skill Tapi Rimuru menolak Untuk memberitahukan siapapun Termasuk itu Gikrimson Karena Rimuru gak berani Mengungkapkan kekuatan skill ultimate Void God Azazot Dan kekuatan skill ultimate Subnigurat Yang berada di level Dewa Tapi G yang mendengar itu pun Langsung gak setuju Karena dirinya memang Dari dulu udah penasaran Dengan kekuatan skill ultimate Rimuru Rimuru pun saat itu Butuh 4 suara Supaya argumen dari Rimuru pun Diterima Makanya Milim yang ada di tempat itu pun Berkata Bahwa dirinya selalu mendukung Rimuru Tapi Rimuru harus Ngasih dia madu yang banyak Ramiris pun ikut-ikutan Asal dia terus dikasih kue Sama Rimuru Dia juga akan mendukung Rimuru Rimuru yang mendengar itu pun Tersenyum dan berjanji Bakal ngasih madu yang banyak Kepada Milim Dan ngasih kue selama 3 hari Berturut-turut sama Ramiris Disini Dagrul pun tiba-tiba berkata Bahwa dirinya juga percaya Sama Rimuru Itu karena sebelumnya Rimuru juga percaya Kepada Dagrul Dan Rimuru saat ini Cuma butuh satu suara lagi Rimuru pun langsung melihat Ke arah Ruminas Namun Ruminas malah berkata Cih Gak mungkin dirinya bisa Disuap sama Rimuru Namun Rimuru yang mendengar itu pun Berkata kepada Ruminas Ah Padahal Suna baru aja Merancang baju renang terbaru Dan Rimuru telah membuat pantai Di dalam labirin Dengan air laut transparan lembut Dan matahari yang bersinar cerah Tapi yaudah deh Kalau Ruminas gak mau Mendengar itu Pipin yang Ruminas pun saat itu Langsung memerah Ruminas pun langsung berkata Kepada Rimuru Tunggu-tunggu Rimuru Bukankah aku gak bilang Gak bakal setuju Lagian Ruminas dari awal Udah percaya sama Rimuru Jadi Ruminas pun berkata Bahwa dirinya setuju Mendukung Rimuru Dasar Vampir Sundiri Mendengar pendapat Dari semua orang G yang mendengar itu pun G gak habis pikir Dan jadi gak punya Pilihan lain selain Mengikuti keputusan mereka Bahkan Leon pun saat itu Juga bilang sama G Bahwa G juga harus menyerah Lagian gak mungkin Rimuru bisa dikendalikan Dan sekarang tinggal Leon Dagrol pun kemudian Bertanya kepada Leon Apakah Leon memiliki Skill ultimate seri Malekat Leon pun menjawab itu Dengan santai Bahwa skill ultimate-nya Bernama Furity King Metatron Seketika Ruangan pun langsung terkejut G pun saat itu berkata Bahwa Leon gak boleh bercanda Dia harus jujur Lagian Leon adalah Orang yang nyaranin semua ini Masa Leon mau ngejebak dirinya sendiri Untuk mengungkapkan Bahwa dia punya skill seri Malekat Namun Leon yang mendengar Perkataan itu pun berkata Bahwa dia benar-benar gak berbohong Furity King Metatron Adalah skillnya Mendengar itu G berkata Jadi bagaimana ini Rimuru Rimuru yang mendengar itu pun jelasin sama G Yang gak tau Coba pikirin aja sendiri Dia mendengar perkataan Rimuru Itu pun jadi semakin kesal Tapi untungnya Ramiris dan yang lain Juga ngerasa lebih baik Ngasih masalah ini Sama Rimuru Dan disini Dagrul dan Ruminas pun bertanya-tanya Apakah Leon udah dikendalikan Dan karena itu Rimuru pun langsung bertanya Awal mengamuknya Felzard di tempat ini Dan dari penjelasan G saat itu Felzard ternyata telah Mendrobos pengalang es Di tempat itu Dan saat itu Mizari dan Ren pun langsung Menghadapinya Ketika G mau mengajarnya Karena kesal Tiba-tiba Felzard langsung mengamuk Yang artinya Agar bisa mengendalikan Pemilik skill Malekat Feldoe atau si Mikael itu Harus berada di dalam jarak tertentu Dengan pemilik skill Ultimates dari Malekat Nah jadi itu aja Untuk pembahasan kali ini Dan tunggu video-video gue selanjutnya Dan see you